Halo kawan-kawan, balik lagi bareng aku Dika dari channel Youtubenya Biji Hitam Di video kali ini kita akan membahas 3 minuman yang banyak diperbincangkan orang Karena menurut mereka rasanya sama aja Tapi minuman ini jelas-jelas adalah sangat berbeda Dan ini memang harus kita bahas dan harus kita pelajari Jadi minuman ini adalah 3 minuman yang berbahan dasar susu dengan espresso Jadi minuman itu ada kopi latte, ada cappuccino, satu lagi ada flat white Jadi ketiga minuman ini jelas sekali sangat berbeda ya Kenapa satu dari namanya aja udah beda Udah pasti rasanya juga beda ya Yang kedua adalah takaran susu yang berbeda Dan yang ketiga adalah banyaknya foam Jadi perbedaan minuman ini secara mendasar adalah dari bedanya foam Ketebalan foam, cara steam susunya Supaya teman-teman tau gimana cara membuatnya ketiga minuman ini Dan gimana cara membedakannya baik dari rasanya, baik dari bentuknya, baik dari teksturnya Aku bakalan praktekin cara buat tiga minuman ini Oke? Saksikan terus video ini Oke teman-teman yang pertama kita bakalan mempraktekin gimana cara buat cappuccino Jadi cappuccino itu komposisinya adalah sepertiga steam susu Sepertiga espresso Sepertiga foam susu Jadi bedakan steam susu dan foam susu Biasanya steam susu itu yang di steam gak ada busanya sama sekali Jadi foamnya beda sama steam susu Dan cappuccino ini lebih apa ya aku bilang ya Kalau kita minum di tegukan pertama itu Kita bakalan dapet rasa yang bold dari foamnya yang tebel Jadi pertama minum itu pasti ketemu foam dulu Oh iya, satu lagi Tidak ada cappuccino art Oke? Jadi itu harus kalian catat Tidak ada cappuccino art Oke teman-teman Pertama aku buat espresso dulu Jadi untuk cappuccino biasanya pakai single short Jadi untuk di beji hitam Semua olahan kopiku itu pakainya single short Baik itu espresso, cappuccino, dan flat white segala macem Tapi ada juga beberapa teman-teman barista lain Pakainya double short Ataupun pakainya restretto Jadi ketiga minuman ini yang membedakan adalah Satu foamnya Pastinya foam Kenapa? Karena teknik steam sangat berpengaruh nanti di ketiga minuman ini Selama kita buat cappuccino ya Jadi cappuccino ini foamnya lebih tegas dia Lebih tebal dari coffee latte dan flat white Untuk teknik steam susu cappuccino Teman-teman harus bermain di air writing yang lebih lama Karena air writing itulah proses pembentukan foam di susu Jadi dengan belajar teknik air writing kita bakalan bisa nanti bedain Mana cappuccino, mana coffee latte Oke, aku praktikin ya Teman-teman ini kita puring cappuccino ya Biasanya cappuccino muringnya gampang aja sih Steam susunya di bawah Ini kan espresso nih Masuk steam susu baru nanti di atas foam Karena hasil steaman kopiku juga Eh, sorry Hasil steaman susuku udah tebal nih foamnya Jadi biasanya aku tinggal tuang aja Kalau buat cappuccino Teman-teman bisa lihat ya Nah ini masih steam susu Kemudian baru masuk foamnya Dan biasanya ditaruh Ditaruh sedikit bubuk coklat di atasnya Oke, jadi Ini cappuccino ya Jadi ketika teman-teman minum pertama Teman-teman bakalan mendapatkan rasa foam yang lumayan bold di atas Yang tebal foam di atas Dan biasa rasa cappuccino itu lebih strong dari coffee latte sih biasanya ya Oke, teman-teman yang kedua kita bakalan buat coffee latte Untuk coffee latte biasanya Ya tetap sih ya Biasa orang pake double shot Kalo aku pakenya single shot Biar Rasanya sama Sama cappuccino sama coffee latte Cuman beda di tekstur foam aja Sebetulnya dibilang rasanya sama sih Ya bagi orang awam kalo menurutku Gak akan bisa bedain Rasa yang terlalu signifikan sih Di coffee latte ataupun di cappuccino Tapi bagi yang udah sering minum Dia bakalan pasti ketemu perbedaan rasanya dimana Oke, kita buat coffee latte Kalau coffee latte itu biasa tebal foamnya Hmm, kurang lebih 1 cm lah Kurang lebih ya 1 cm Oke, espressonya udah jadi Dari steam susu Teknik steam susu nanti kita bakalan tau nih Gimana buat cappuccino, buat latte, dan flat white Jadi ini bener-bener harus dipelajarin Cara steam susunya Oke, kita bakalan praktekin buat coffee latte ya Oke, kita puring Jadi teman-teman bisa bedain ya Tekstur foamnya nanti bakalan beda Oke, ini coffee latte Jadi, latte biasa, latte art ada ya Karena gak pernah ada cappuccino art sih setahu gue Jadi latte art itu kenapa bisa digambar-gambar Kenapa bisa dibuat segala macem Bentuknya di atas Karena Ketebalan si foam ini Mendukung untuk menggambar di atas Gitu Dengan ketebalan yang bisa gue bilang Ya, memang harus diperhatikan Kalau mau buat coffee latte ketebalan foamnya Dan itu Beranjak dari teknik steam susu Itu kenapa Latte art bisa digambar Karena ada artnya Gak pernah ada cappuccino art Oke, ketiga Kita masuk ke minuman yang bernama Flat white Jadi, flat white ini Ada sih beberapa kape yang gak buat flat white Ada yang buat ya Karena menurutku Flat white ini lumayan subjektif Dan beda-beda di tiap negara Gitu Kalau di cafe ku Di biji hitam Biasa itu Flat white Dia komposisinya sama Espresso, susu Tapi Si barista Harus berusaha membuat Foam yang benar-benar mikro foam Namun terasa Foam susunya sedikit Ada juga beberapa cafe Yang buat Yang buat flat white ini Adalah espresso Steam susu Dan sama sekali No foam Gitu Jadi, dia berlevel sih Kalau menurutku Cappuccino Foamnya tebal Masuk coffee latte Foamnya Satu sentimeteran Dia bisa dibilang Gak terlalu tebal Gak terlalu tipis Masuk ke flat white Yang ada beberapa cafe Sama sekali No foam Ada beberapa cafe Yang membuat mikro foam Tipis Namun terasa dia foamnya Jadi Kalau aku disini Biasanya Buatnya No foam Gak pakai foam Sama sekali Gimana teknik Steam susunya Itu benar-benar Harus kita pelajarin Ketika Buat flat white Biasa Aku steam susunya Kalau untuk flat white Jadi setelah susu Dimasukkan kejak Susunya itu Eh susunya Jaknya Kita tanem aja Ini di bawah Kita tanem Kita tanem Jaknya di bawah Gini Sampai kandas Jadi ini ujung-ujung Steam one nya Kita tanem di bawah Dan itu Gak bakalan Membentuk foam Aku biasa Gitu teknik Steam nya Tapi Dan Harus kalian praktikin juga Di rumah Supaya tau ya Kita praktikin ya Buat flat white Informasi Buat teman-teman Biasa Customer yang Suka minum Flat white Ini Dia suka Yang Oh bukan Dia suka Dia Customer yang Gak suka Terlalu Susu Sih rasa Flat white Jadi dia memilih Flat white Untuk minuman Espresso Dan steam Yang gak terlalu Berasa susunya Karena flat white Kan gak dibuat Foam nya Lebih strong lah Kalau menurutku Flat white Lebih strong Dari cappuccino Dan coffee Latte Gimana cara steam nya Kita praktikin ya Ini aku tanam aja nih Di bawah Biasa berflat white Biar gak berfung Sama sekali Jadi buat teman-teman Flat white itu Biasanya Gak ada air rating Tidak ada air rating Di proses Steam susunya Jadi gak ada yang suara Cicet 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 Gitu gak ada Oke kita tuang ya Jadi kalau di biji hitam Biasa yang minta Flat white Aku nuangnya gini aja Tidak berfoam Sama sekali Udah Ataupun ada cafe Biasanya Ditambahin titik Dikit di atas Titik foam nya Ters gitu di atas Oke teman-teman Jadi itu tadi Perbedaan Tiga minuman yang Berkomposisi sama Kalau menurutku Karena komposisinya Hanya espresso Dan susu Steam susu Jadi Biar kita paham Dan biar kita Mengerti Apa perbedaannya Itu tadi Aku praktikin Apa itu Beda espresso Eh sorry Apa itu beda Cappuccino Coffee latte Dan flat white Gimana cara Pembuatannya Gimana Perbedaan rasanya Nanti bisa teman-teman Rasain sendiri Karena Kalau menurutku Tidak terlalu Signifikan sih Perbedaan rasanya Apalagi Teman-teman yang baru Ngopi Mungkin sama sekali Tidak tahu Perbedaannya Tapi Teman-teman yang Memang sering Minum Cappuccino Minum Coffee latte Dan flat white Pasti tahu Perbedaannya Dimana Semoga Video ini Bermanfaat Dan Jangan lupa Di subscribe Like Comment Share Video ini Untuk Supaya Channel Bicita Bisa terus berkembang Dan bisa terus-terus Menginspirasi Bisa terus-terus Memberi Tutorial kopi Buat teman-teman Yang baru belajar kopi Buat teman-teman Yang udah Ataupun Yang belum tahu Informasi tentang Kopi Segala macam Oke Itu aja mungkin Dari saya Dika Dari Biji Hitam Beras Tagi Assalamualaikum